Nah, Halo Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Arka TR Nah, di video sebelumnya itu kan pada saat aku ganti roller pada si popi atau beatpop aku Itu kan rumah rollernya sudah tergerus parah ya teman-teman untuk jalur rollernya ya Nah, di video itu kan aku bilang kalau mau ganti pulih aftermarket atau pulih custom Nah, karena aku pikir-pikir ini motornya kan buat istri aku karena ini ya buat harian Ya, nggak buat jalan jauh, nggak butuh top speed lah Nah, karena itu aku memilih rumah roller yang harganya lumayan ekonomis dan bisa dibilang recommended banget ya teman-teman Dan juga ini ya, misalkan kalau ada yang seperti aku mengalami rumah rollernya itu aus parah dan butuh penggantian Dan juga kondisinya saat dana mepet banget ini recommended banget buat kalian yang kondisinya seperti ini ya teman-teman Oke, langsung aja kita review lebih detail dari rumah roller satu ini Nah, ini ada anakku ya teman-teman Oke, langsung aja kita review Nah, jadi ini teman-teman dari rumah roller yang telah aku dapatkan Dan untuk menggantikan rumah roller originalnya ini yang sudah aus parah ya teman-teman Nah, untuk merek dari rumah roller itu ya itu ini teman-teman FCC, nah FCC, PT FCC ini ya setahu aku ini yang menyuplai langsung ke pulih AHM Atau pulih AHM itu buatan FCC juga ya teman-teman Kalau tidak percaya ini bisa kita cari Nah, ini loh teman-teman Nah, ini teman-teman Nah, itu ada tulisan brand FCC Nah, itu kan ini berarti produksi dari FCC ya teman-teman Untuk rumah roller original AHM Juga pulih kipasnya itu juga Jadi ya dari pulih depan itu buatan dari FCC ya teman-teman Nah, ini pulih ini ya buatan dari FCC, PT FCC Nah, ini didistribusikan oleh PT YSP Nah, kalau kita lihat itu ini teman-teman Diproduksi oleh PT FCC Indonesia Didistribusikan oleh PT YSP Motor Indoparts Jakarta Seperti ini made in Indonesia teman-teman Nah, ini juga kodenya pakai K44 ya teman-teman Nah, kalau ini kan ya K44 original dari Bitpop aku Nah, ini kan untuk Bitpop Nah, untuk kodenya sendiri kalau di FCC ini beda ya teman-teman Nah, kodenya seperti ini Untuk kemasannya seperti ini saja Ya, mirip-mirip kemasan originalnya ya Hanya plastik biasa seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Ada tulisan FCC Langsung aja kita bongkar Ada pelindungnya Kita taruh sini ya teman-teman Biar tidak lecet ini Ada pelindung macam busa Nah Nah, ada kertas anti karat ini mungkin ya Kalau tidak salah ini ada kertas Biar tidak berkarat bagian Ini bosnya ini teman-teman Bos tengahnya Oke, mari kita review dan kita bandingkan dengan Rumah roller original Bitpop aku Atau original AHM ya teman-teman Ini bawaan dari pabrikannya dulu teman-teman Belum pernah aku ganti Jadi ya wajar kalau ini sudah aus parah Oke, langsung aja kita review ya teman-teman Nah, ini untuk sekilas Bisa dibilang itu 95% itu sama teman-teman Kayak nggak ada perbedaannya Nah, dari tulisan brandnya Ini kan tulisan FCC ya Ini tadi FCC Ini ada tulisan Y 6-6 Kita lihat kalau di AHM Ini ada tulisan FCC Nah, ini 6-nya cuma 1 ya teman-teman Kalau di sini 6-nya 2 Untuk kodenya Nah, kalau di sini Nah, ini ada tulisan Nah, maaf ya Ini kalau dipulih AHM aku agak kotor ya teman-teman Jadi semoga saja terlihat di video Nah, ini ada tulisan K44 K44F HM Di sini HM Kalau di sini ya sama teman-teman K44F HM Cuma untuk font dari angkanya atau hurufnya itu agak berbeda teman-teman K44F HM Nah, kayak lebih besar yang punya FCC ini Bisa kita bandingkan dari tulisan FCC-nya FCC-nya seperti ini ya Kalau dari FCC sendiri Nah, bentuknya kan font-nya berbeda ya teman-teman Nah, seperti ini Kalau dari detail materialnya Itu kayak nggak ada perbedaan teman-teman Nah, ini ada sedikit perbedaan teman-teman Di bagian pinggirnya ini Di sini kan tidak ada garis ya Kalau di FCC ada garis teman-teman Nah, kayak gini Ini bawaannya seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Kalau di permukaan bagian luarnya Kayak gini teman-teman Kalau dilihat dari curamnya jalur rollernya Ini bisa dibilang sama teman-teman Ini yang tadi aku bilang kegerus atau aus parah Seperti ini teman-teman Ini juga aus Nah, ini juga aus ya teman-teman Kita coba lihat ya Jalur rollernya Seperti ini teman-teman Kalau original Dan kalau punya FCC seperti ini Pastinya untuk FCC ini Ya, juga ada stoppernya Untuk jalur rollernya Sama teman-teman Originalnya juga ada stoppernya Sampai bingung aku teman-teman Cari perbedaannya itu di mana Nah, untuk ini Kunciannya ini ya juga sama teman-teman Sama persis Ya, cuma dari sisi finishing Finishing agak sedikit kasar ya teman-teman Nah, itu Itu kan agak sedikit kasar-kasar gitu Kasar-kasar Di bagian sini Bentar-bentar Kok ngeblur Bentar teman-teman Nah, ini Bisa kita lihat sama-sama Kayak ada Ya, agak-agak kasar gitu ya teman-teman Nah, ini terlihat agak-agak kasar gitu Kalau di AHM Nah, kayak lebih halus ya teman-teman Kayaknya seperti itu Nah, kalau dari ukuran Mari kita coba ukur ya teman-teman Nah, kalau kita ukur Coba ukur Kita samakan Pertama kalau dari diameternya dulu Dari diameternya Nah, ini untuk diameter luarnya itu 107,5 107,5 ya Nah, itu untuk FDC Kalau untuk originalnya 107,6 ya Bisa dibilang sama ya teman-teman Untuk diameternya Sama banget Untuk Lubangnya ini ya Pastinya harusnya sama banget teman-teman 22,0 Kalau dari FDC Ya, sama 22,0 Lalu untuk Panjang jalur rollernya Coba kita ukur ya teman-teman Dari FDC 27,2 ya Panjang jalur rollernya 27,2 Untuk originalnya Nah, sama banget ya teman-teman 27,3 ini Ya, bisa dibilang sama teman-teman Nah, ini 27,2 ya teman-teman Sama ya Sama Terus apalagi ini Sampai bingung perbedaannya Ini, ini Kita coba ukur ini Ini jalur slide piece-nya Jalur slide piece 5,6 Ini juga 5,6 Sama persis teman-teman Dari sini 14,8 Untuk lebar jalur rollernya Ini Sama teman-teman 14,8 juga Ya Sama banget Cuma bedanya ya Di bagian Sampingnya sini Kalau FDC ada Semacam garisnya Kalau originalnya Tidak ada Ya, sama banget teman-teman Untuk sudut Atau sudut Pulinya Itu sama teman-teman Bisa kita lihat sama Nah, seperti ini Sayangnya aku gak punya Alat ukur untuk Mengukur derajatnya ya Teman-teman Bisa kita lihat Ya, sama banget teman-teman Sama persis Nah, seperti ini Ya, recommended banget Untuk menggantikan Puli original Dengan harga yang Sangat-sangat Ekonomis teman-teman Mungkin banyak Puli-puli custom itu Bengkel custom puli Atau Yang jual puli custom itu Mungkin menggunakan ini teman-teman Menggunakan Puli dari FDC ini Karena ini harganya Murah banget teman-teman Ini Jadi puli FDC Dikustom ulang Dan dijual ya teman-teman Nah, kalau untuk harga Dari FDC ini Ini kemarin aku beli Dari PT.YSP Langsung itu Harganya ini Sekitar Rp50.000an Kalau dari Puli originalnya Itu sekarang Harganya sekitar Rp70.000an Gak salah Rp75.000an ya teman-teman Kalau dari Selisih harganya Sekitar Rp20.000an Selisih sekitar Rp20.000an Lumayan mendapatkan Puli yang setara Original ya teman-teman Ya, bisa dibilang Ini kan produksinya Sama dari PT.FCC Dari kedua Puli ini teman-teman Seperti itu Semoga bermanfaat Untuk video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap